ini softline kalau biasa beli softline ini 1 pasang kalau beli di lulu 2 pasang 350 ini warnanya pelangi biasanya aku sukanya yang pelangi terus dapat hadiah tempat hadiah tempat ini ada kacanya di dalamnya tapi tadi jantuh terus ini juga ada alatnya buat japit terus sama ini aku kasih lihat kalian gimana sih cara pakai softline yang baik, yang benar yang gak bisa, nanti bisa nanti dulu ya cece aku kasih tutorial dulu ya gak baca komen dulu ya ini pertama ini tempatnya ini tempat softline kamu buka tempat softline satu dulu aja taruh di samping ini dibuka ya disini ada garis-garis kayak panah ke atas nah dari sini kamu bukanya ya ini ada garisnya disini ada garis kayak panah ke atas dari sini kamu ambilnya jangan dari tempat lain jangan dari sini jari sini pokoknya yang ada tempat garis ke atas biar kalian tahu ya nah tuh kalau udah kayak gini kan enak kalau udah buka kayak gini tapi kalau kamu bukanya dari sisi lain pasti susah ya seperti ini nah kan enak bukanya kayak gini tapi kalau kamu bukanya dari sisi sebelah sini bukan dari sisi yang ada garis ke atas pasti kamu susah oke langsung inbox aja ke facebook ya nah seperti ini kan udah enak inilah cara yang bener dan baik ya biar kalian tahu nah saya kasih tahu ya biar kalian tahu saya kasih tahu oke nah setelah itu pastikan tangan kalian itu bersih ya kalau pastikan tangan kalian itu bersih ya tidak kotor nah udah kebuka kan seperti ini nah oh yang ini ding ini kan udah kebuka nah kan seperti ini kan nah seperti ini tinggal kamu buka ini kan udah terbuka ya mau beli krim pemutih ketek oke sayang ini namanya namanya softland ya buat yang gak bisa pakai softland ini airnya kebanyakan jadi aku buang dulu nah aku gak usah cuci karena ini tuh airnya bersih ya nah ini gak keluar nah ini gak keluar ini gak keluar taruh di samping ini kan ada capitan di dalam ini alat capitannya kamu capit aja pakai ini pakai alatnya ya dia keluar kan oke dia udah keluar kamu masukin sini pastikan kalau dia itu bersih kalau dia gak bersih pasti dia sakit di mata ya ini aku ntar dulu ya CC belum bisa bales baca komentar ya softlandnya ini 2 pasang 450 350 maaf udah dapet airnya udah dapet alatnya juga ya ini pastikan softland softlandnya itu bersih kalau tidak bersih softlandnya bakal sakit di mata ya ini kan udah capitan seperti ini nah kita buka satu dulu nah disini kan ada alatnya biasanya kalau beli di luar-luar tidak ada alat seperti ini ataupun tepatnya ya tapi kalau beli di saya saya kasih gratis ya nah oke seperti ini ya kamu kamu udah udah pegang 2 alat ini aduh jatuh bentar jatuh saya harus cuci dulu karena jatuh saya harus cuci dulu biar gak sakit di mata kalau habis pakai kamu harus cuci setelah pakai kamu juga harus cuci jadi air softland itu penting idaster 150 ya jadi air softland itu butuh banyak kalau kamu pengen cantik pakai softland air softland 60 ml di luluatul amanah 100 int ya yang mau beli air softland di luluatul amanah cuma 100 int oke seperti ini kamu gibas-gibas ya kamu gibas-gibas gibas-gibas jangan terlalu ada banyak air ini 2 alat ini sangat penting bagi orang yang mau pakai softland nah kamu taruh ke atas jangan terlalu banyak air ya sininya ya nah kamu taruh ke sini ya kamu taruh ke sini ya nah udah kan di atas ini udah ini sangat penting jadi jangan pakai jari ya pakai alat ini ini alat sangat-sangat penting buat kamu pemula ya langsung aja inbox sayangnya langsung aja inbox kalau mau pesen biasanya kalau suaranya hilang itu ada orang telepon masuk ya oke seperti ini ya ini 2 alat ini penting banget buat yang mau pakai softland ya karena ini wajib kalian pakai kalau beli di pinggir jalan itu biasanya tidak ada gratisan seperti ini ya kalau kalian sudah punya softland boleh beli alatnya di saya satu kotak ada tempatnya sama alatnya ini ya itu harganya 100 airnya juga 100 nah setelah kamu masukkan seperti ini kamu pastikan air tidak terlalu banyak di dalam softlandnya kalau kamu udah masukin kok tetap kayak ada yang mengganjel berarti softland kamu itu kotor dan kamu harus cabut lagi kalau cabut lagi harus cuci lagi air softland itu sangat penting ya karena menjaga kebersihan kamu biar matanya tetap bersih tidak infeksi kalau udah merah berarti mata kamu infeksi ya ada yang bilang udah aku coba C tapi mataku sakit nah bukan karena diameternya kadang C aku mau yang ukurannya segini aku pakai ukuran segini sakit salah bukan seperti itu sayang itu mata sakit kenapa bukan karena softlandnya akan tetapi karena kebersihan softland tersebut ya paham ya softland itu harus kondisi dengan bersih harus sesudah pakai dicuci sebelum pakai juga dicuci kalau hari ini kamu gak pakai besok besok juga kamu harus cuci ya takutnya bakteri masuk ke dalam ya seperti itu nah langkah selanjutnya yang harus kamu gunakan adalah ini dicepit seperti ini ya dan kondisi mata harus ke depan ya seperti ini ya jangan ketip ya oke masuk sudah masuk ya sudah masuk tinggal ditutup bisa kan kalian pasti bisa gak mungkin yang gak bisa pastikan kemedep 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 kedip kedip kalau oke rasanya tidak ada yang ganjel berarti softland kamu benar nah kalau ada yang mengganjel berarti softland kamu tidak benar ya paham ya sayangnya kalau ada rasa yang mengganjel nih kayak ini nih rasanya ganjel berarti ada yang tidak benar ya kayak softlandnya warnanya kebalik atau softlandnya kotor kayak gitu paham ya sangat gampang pakai softland asal jangan dipakai tidur paham ya jangan dibawa tidur softland juga ada yang minus tapi ada yang min nih buat yang gak bisa baca yang udah rabun kayak gitu ya yang udah rabun kayak gitu juga ada softland tapi kalian harus ke toko kasamata nah ini kan udah pakai satu nih ini pemakaian enam bulan makanya kalau bisa beli softland itu airnya dibanyakin nah ini tuh sedikit ilmu buat kalian yang pakai softland yang terutama yang belum pernah pakai softland pengen cantik pakai softland seperti itu ya sayangnya nah ini kan udah kepakai sebagian ini nah sekarang kita buka lagi bagian kirinya oke kita buka lagi bagian kanannya seperti ini ya seperti tadi yang pertama nah yang pertama seperti tadi yang awal disini ada garis panah ke atas kamu buka ya terus kamu buka 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 dan buka ya seperti itu ya ini ini tidak ada minnya ini 0 ya 0 jadi tidak ada minus sama sekali saya beli itu 0 ya ini disini tertulis ukuran diameternya itu 14 diameter 14 terus digunakan selama 6 bulan nah selama 6 bulan itu tidak mungkin kan karena saya cuma ngasih gratis 1 botol nah kalian harus sedia air banyak ya air buat nyuci softland banyak karena kalau kalian tiap hari pakai softland mau bikin tiktok kayak gitu pasti kalian butuh air banyak paham ya nah setelah itu kita masukkan juga ini ke dalam ya paham masukkan tuang ke dalam oke sudah dituang ke dalam seperti ini dituang ya botolnya ini dibuang ya dibuang di tempat huiso tau huiso itu yang rongsok nah kamu sediakan alat kamu ini dua alat dua alat ini itu sangat penting ya oke kamu capit softland nya nah kan seperti ini nah kamu gibas 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 ya seperti ini kamu gibas 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 pastikan jangan ditiup jangan ini jangan ditiup ya cukup kamu gibas gibas aja airnya sampai catuh tapi gak boleh ditiup takutnya ababnya kamu itu mengluar kotoran nah jangan ditiup ya tapi kamu pakai gibasan ya jangan ditiup seperti ini ya kawan biasa yang ini seperti ini pastikan air tidak banyak di dalamnya ya masih kotor harus cuci dulu ya jangan sampai kotor nah seperti ini ya jangan sampai terlalu banyak air kalau terlalu banyak air itu nanti goyang goyang terus masukinya susah nah udah kan seperti ini ini sedikit sedikit ilmu ya sayangnya cece sabar banget ya ini sedikit makasih sayangku ini sedikit ilmu buat mbak-mbaknya yang gak bisa pakai softline ya berbagi saja ya terus yang paling penting itu selalu pastikan softline kamu itu bersih tidak kotor ya kalau kotor pasti di mata tidak nyaman ya itulah salah satu kenapa kalian tidak mau pakai softline pertama kali pakai sakit ya dan kamu gak mau pakai lagi kenapa bisa sakit karena itu kotor bukan karena softline karena ukurannya atau karena warnanya bukan tapi karena softline itu kotor paham ya nah seperti itu setelah itu aku sebelah kanan agak susah aku sendiri juga pemula nah seperti ini pandangan ke depan nah kan udah gampang kan nah gampang masuk di mata nyaman tidak tidak ada kendala ataupun sakit sama sekali ya ini kalau lampunya kelihatan tuh kan kelihatan banget kan tuh bagus di mata kan nah di mata aku bagus tuh kan ini tuh softline namanya warna softline pelangi ya kan bagus banget guys ini salah satu cara kalau kalian yang gak bisa pakai softline nanti kalian jadi bisa pakai softline nah kalau cara ambil saya itu belum bisa karena saya pun pemula memakai softline ya dan jarang banget memakai softline ya seperti itu nah kalau ambilnya sih biasanya mereka mereka pakai ini ya pakai ini pakai ini aku sendiri belum bisa ngambilnya pakai softline gimana ya aku sendiri kalau ngambil pakai tangan jadi kayak gini ya kayak gini tapi pastikan tangan kamu itu bersih ya cuci lagi pakai air softline atau cuci tangan kayak gitu ngambilnya kamu harus ini dua jari ini piece dua jari ini harus kamu gunakan ya seperti ini makanya juga pakai dua jari ini ya nah kamu harus pencet nah kalau aku pakai ini belum bisa belum bisa pakai ini ya kayak rasanya itu kayak colok-colok gitu belum bisa aku pakai ini ya nah aku pakainya tangan aku ini ya pakainya seperti ini ya kamu harus buka mata kamu nah aku pastikan dulu tangan kamu bersih ya setelah itu copot deh ya nah setelah sudah pakai kamu harus cuci lagi pakai air softline ya pakai air softline dicuci yang tadinya itu kamu ambil dulu pakai tangan ini pakai capitan airnya dibuang terus kamu masukin air yang baru terus kamu cuci lagi seperti itu ya kurang lebihnya sedikit berbagi sama kamu ya seperti itu cara ngambilnya itu seperti itu kalau saya karena saya pakai ngambil pakai ini belum bisa ya kayak colok itu tapi kalau udah biasa pasti bisa ya sedikit ilmu buat kalian yang gak bisa pakai softline nanti jadi bisa pakai softline kenapa orang-orang pakai softline karena kalau pakai softline kelihatan lebih cantik kamu bisa bayangkan bisa lihat sendirilah antara mata kanan saya dengan mata kiri saya itu sangat berbeda lebih cantik warna dan mata kanan sebelah kiri saya sebelah kanan saya yang sudah saya masukin softline daripada warna yang sebelah gitu ya guys nanti kalau kamu udah bisa ini buat pemula yang mbak-mbaknya belum bisa pakai ya kalau yang sudah punya softline tapi tidak punya alatnya jangan khawatir lulu atul amanah juga punya alatnya ini satu paket tadi jatuh tapi ya satu paket ada tempatnya juga kalian boleh beli segini cuma 100 inti ya kalau kalian gak punya alatnya boleh beli alatnya kalau kalian gak punya airnya kan masa garansinya 6 bulan masa pemakaian softline saya ini itu dipakai sampai 6 bulan bukan sehari pakai langsung dicopot bukan ini bisa dipakai selama 6 bulan jadi airnya itu harus jumpai air yang banyak nah lulu atul amanah juga jual air air softline ini satu botolnya 100 inti seperti itu sayangku ya sedikit ilmu buat kalian yang belum bisa pakai softline dan takut pakai softline ini nih ya kenapa softline bisa sakit di mata bukan karena size-nya bukan karena ukurannya bukan karena warnanya akan tetapi karena kebersihannya softline itu bersih atau tidak paham ya sayangnya semoga bermanfaat seperti itu sayangku ya sayangku semua seperti itu ceritanya ya pernah merasa sakitnya jiwa hati terluka gini kau hari kalau kalau air terlalu banyak di dalam pasti terasa sakit kalau air di sini itu banyak pasti sakit rasanya seperti itu ya tadi adalah sedikit ilmu buat kalian yang belum bisa pakai softline tuh ya bukan karena softline ukurannya karena kemarin ada costumer yang salah paham saya aku gak mau ukuran segini sakit bukan itu sakit bukan karena matanya bukan karena ukurannya akan tetapi karena softline mu itu kotor gitu loh sayang nah kalau kalian itu salah yang bagian luar itu kayak dimasukin di bagian dalam itu juga nanti bisa sakit ya kalau kebalik kayak gitu ya sayang kalau kebalik nanti juga bisa sakit ya paham ya kalau kebalik juga yang harusnya di dalam malah kamu pakaiin di luar itu nanti juga bisa beresiko sakit di mata ya nanti matanya bisa merah seperti itu ya jangan dibawa tidur kalau cuma sekedar ngeliep sebentar gak masalah tapi kalau tidur sampai berjam-jam jangan sampai hati-hati nanti bisa mengakibatkan kamu bisa dioperasi nah udhupilah ya nanti ininya bisa melengket sama mata kamu jangan kenapa orang-orang takut pakai softline satu karena mereka ada melihat kasus itu sampai dioperasi ya karena itu dibawa tidur jadi lengket jadi satu nah kalau kamu seharian keluar keluar jalan-jalan mata kamu terasa pedas saya punya ilmunya ya yang biasa saya gunakan ya kalau kamu jalan-jalan liburan nih seharian nah mata kamu kok pedas yang kan kamu baru jarang pakai softline baru pertama kamu pakai softline matanya berasa pedas kamu jangan lupa bawa air softline nah setelah itu kamu masukin aja masukin aja seperti ini nah kan dibasahin softline jadi kan berasa seger lagi tidak pedas nah itulah yang aku lakukan kalau aku pakai softline seperti itu semoga bermanfaat buat kalian semua ya sayangnya C bedanya softline kebalik gimana aku belum bisa bedain ya coba dulu kalau warnanya lebih tebal berarti itu di luar kalau warnanya lebih terang berarti itu di dalam mungkin seperti itu aku juga belum bisa bedain ya sayangnya tuh kan enak nah ya gak penak nyaman gak sakit kalau sakit itu kotor softline ya seperti itu bluetooth ready banyak sayang nah kalau udah tempatnya di save ya buat nanti kalau kamu ini kan udah kan udah selesai ya nah nanti airnya kamu buang ganti sama air yang baru seperti itu ya begitu sayang sedikit ilmu buat mbak-mbaknya yang belum bisa pakai softline dan jangan takut untuk mencoba ya karena satu kita pengen cantik nah caranya gimana satu emang makeup dibutuhkan kosmetik emang dibutuhkan nah kamu ada perbedaan ya mata kamu kalau kamu pakai softline kamu bisa lihat-lihat tiktoker yang lewat kenapa dia terlihat cantik coba lihat matanya ada softline tidak sangat-sangat beda sekali kalau wanita pakai softline kalau kamu tidak pakai softline dandan emang cantik tapi lebih cantik kalau kamu pakai softline coba kalau tidak dandan seperti ini tapi kamu pakai softline sudah terlihat cantik tanpa perlu kamu makeup dengan sangat menor ya sudah seperti ini simple pakai alis lipstick pakai softline sudah simple sudah terlihat cantik seperti itu sayangnya alisnya itu ada cetakan kenapa saya pakai cetakan alis karena saya tidak bisa pakai cetakan alis sayang selamat selamat menikmati